Pemerintah resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Permendak No. 36 Tahun-Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang telah diubah menjadi Permendak No. 3.2024. Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kemendak, WP Duangwek, Kemenperil, dan Dijan Bia Cukai Kemenkeo selasa 16 April 2024. Dengan dicabutnya aturan itu, maka tak ada lagi pembatasan barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia. Denny mengatakan, khusus untuk PIMI, pembatasannya hanya dikembalikan sesuai dengan relaksasi pengenaan Bia Masuk dan BPN senilai 1.500 dolar Amerika per tahun. Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Sulky Fli Hasan telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak No. 36 Tahun-Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor menjadi Permendak No. 3 Tahun-Tahun 2024. Aturan yang lebih ketat ini telah berlaku sejak 10 Maret Tahun 2024 lalu. Sayangnya, aturan ini membuat heboh di tanah air. Tidak sedikit netizen yang protes. Pasalnya, aturan ini melarang membawa alas kaki lebih dari 2 pasang per orang. Kemudian, pampers dan pembalut pun juga dibatasi, yakni hanya 5 buah atau lembar per orang. Menteri Perdagangan Sulky Fli Hasan Sulhas membatalkan rencana semua yang akan merevisi ulang aturan baru tersebut. Menurutnya, aturan yang ada saat ini justru sudah sangat mempermudah masyarakat yang sering berpergian ke luar negeri. Namun juga sekaligus tetap melindungi perdagangan di dalam negeri. Terima kasih telah menonton!